Selamat datang di channel 5 terpopuler. Semoga Anda sehat selalu, dan selamat menonton. Video ini adalah lanjutan dari video kami sebelumnya. Yaitu 5 dari 15 peristiwa ajaib di tengah invasi Israel ke Palestina, khususnya ke Gaza. Tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina terutama ke wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali dibombardir Israel hingga menewaskan ribuan warga Gaza. Pemerintah Hamas di Gaza mengatakan, 14.128 warga Palestina kehilangan nyawa, dan sekitar 33.000 orang terluka hingga Rabu, 22 November 2023. Di tengah invasi tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang dan warga Palestina. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih, hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Kami berhasil merangkum 15 peristiwa atau kejadian ajaib yang terjadi di tengah invasi Israel ke Palestina, khususnya ke Gaza. Agar video tidak terlalu panjang durasinya, kami bagi menjadi 3 video yang masing-masing berisi 5 kejadian ajaib di tengah invasi Israel ke Palestina, khususnya ke Gaza. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 5 dari 15 kejadian ajaib di tengah invasi Israel ke Palestina, khususnya ke Gaza. Terima kasih telah menonton! Kejadian ajaib ke-10 Merpati dan anjing di tengah peperangan Di saat para mujahidin terjepit, hewan-hewan dan alam tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Seorang mujahid Palestina menuturkan, kisah aneh, kepada situs Filithin al-A'an pada tanggal 25 Januari 2009. Saat bertugas di wilayah Jabal Ar-Rais, sang mujahid melihat seekor merpati terbang dengan suara melengking, yang melintas sebelum rudal-rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Para mujahidin lainnya yang juga melihat merpati itu langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan sang merpati. Begitu merpati itu melintas, para mujahidin langsung berlindung di tempat persembunyian mereka. Ternyata dugaan mereka benar. Selang beberapa saat kemudian bom-bom Israel datang menghujan. Para mujahidin itu pun selamat. Ada lagi cerita keajaiban mengenai seekor anjing, sebagaimana diberitakan situs Filithin al-A'an. Suatu hari, tatkala sekumpulan mujahidin al-Khasa melakukan ribat di front pada tengah malam, tiba-tiba muncul seekor anjing militer Israel jenis Doberman. Anjing itu kelihatannya memang dilatih khusus untuk membantu pasukan Israel menemukan tempat persembunyian dan penyimpanan senjata para mujahidin. Anjing besar ini mendekat dengan menampakkan sikap tidak bersahabat. Salah seorang mujahidin kemudian mendekati anjing itu dan berkata kepadanya, Kami adalah para mujahidin di jalan Allah dan kami diperintahkan untuk tetap berada di tempat ini. Karena itu, menjauhlah dari kami, dan jangan menimbulkan masalah untuk kami. Setelah itu, si anjing duduk dengan dua tangannya dijulurkan ke depan dan diam. Akhirnya, seorang mujahidin yang lain mendekatinya dan memberinya beberapa korma. Dengan tenang anjing itu memakan korma itu, lalu beranjak pergi. Kisah Ajaib ke-9 Sudah meledak, ranjau tetap utuh. Sebuah kejadian aneh terjadi di Gaza Selatan, tepatnya di daerah Aimagraqah. Saat itu para mujahidin sedang memasang ranjau. Di saat mengulur kabel, tiba-tiba sebuah pesawat mata-mata Israel memergoki mereka. Bom pun langsung jatuh ke lokasi itu. Untunglah para mujahidin selamat. Namun, kabel penghubung ranjau dan pemicu yang tadi hendak disambung menjadi terputus. Tidak ada kesempatan lagi untuk menyambungnya, karena pesawat mata-mata Israel masih berputar-putar di atas. Tidak lama kemudian, beberapa tank Israel mendekati lokasi di mana ranjau-ranjau tersebut ditanam. Tak sekadar lewat, tank-tank itu malah berhenti tepat di atas peledak yang sudah tak berfungsi itu. Apa daya, kaum mujahidin tak bisa berbuat apa-apa. Kabel ranjau jelas tak mungkin disambung, sementara tank-tank Israel telah berkumpul persis di atas ranjau. Mereka merasa amat sedih, bahkan ada yang menangis ketika melihat pemandangan itu. Sebagian yang lain berdoa. Ketika fajar tiba, terjadilah keajaiban. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, persis di lokasi penanaman ranjau yang tadinya tak berfungsi. Setelah tentara Israel pergi dengan membawa kerugian akibat ledakan tersebut, para mujahidin segera melihat lokasi ledakan. Sungguh aneh, ternyata seluruh ranjau yang telah mereka tanam itu masih utuh. Masih dari wilayah Al-Makraqah. Saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah, hingga rumah itu terbakar dan api menjalar ke rumah sebelahnya, para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika api itu semakin tak terkendali. Seorang dari para mujahidin itu lalu berdoa, meminta kepada Allah agar api segera padam. Tidak lebih dari tiga menit, api pun padam. Para mujahidin menangis haru karena mereka merasa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi pertolongan terkabulnya doa mereka dengan segera. Peristiwa ajaib ke delapan Suara tak bersumber Ada lagi kisah karomah dari mujahidin yang kali ini disebutkan oleh Hatib Masjid Izzuddin Al-Qasam di wilayah Nasirat Gaza, yang telah ditayangkan oleh TV channel Al-Quds, yang juga ditulis oleh Dr. Abu Rahman Al-Jamal di situs Al-Qasam dengan judul ayat-ayat Allah dalam jihad Al-Furqan. Sang Hatib bercerita, seorang pejuang sedang menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut pasukan Zionis yang akan melalui jalan tersebut. Saya sedang menanam sebuah ranjau. Saya kemudian melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank yang beriringan menuju jalan tempat saya menanam ranjau, kata sang pejuang. Akhirnya, sang pejuang memutuskan untuk kembali ke markas karena mengira ranjau itu tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh amat banyak. Akan tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara, tetaplah di tempat maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu ia dengar berulang-ulang sebanyak tiga kali. Saya mencari sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Saya terkejut, karena tidak ada seorang pun bersama saya, ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang hati. Akhirnya sang mujahid memutuskan untuk tetap berada di lokasi. Ketika sebuah tank melewati ranjau yang tertanam, sesuatu yang ajaib terjadi. Ranjau itu meledak amat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka harus diangkut oleh helikopter. Sedangkan saya sendiri dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, melalui lidah hati. Kisah ajaib ketujuh Kesaksian Serdadu Israel Cerita tentang, pasukan berseragam putih, tak hanya diungkap oleh mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa personel pasukan Israel sendiri menyatakan hal serupa. Stasiun TV, channel 10 milik Israel telah menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya, hingga saat itu juga saya buta, kata anggota tentara Israel tersebut kepada TV channel 10. Masih dari channel 10, seorang tentara Israel lainnya mengatakan, kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang yang tidak diketahui dari mana datangnya, kapan munculnya, dan kapan menghilangnya. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati. Cerita ini menggelitik banyak pemirsa. Mereka bertanya kepada channel 10, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Kejadian ajaib ke-6 Muncul pasukan putih Ada pasukan lain membantu para mujahidin Palestina. Pasukan Israel sendiri mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi oleh sekelompok pasukan Zionis Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Khassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-An 25 Januari 2009, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Khassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Khassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara Israel itu malah marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama tiga hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Khassam memakai seragam hitam. Akhirnya tentara itu naik hitam. Seraya berkata dengan keras, Wahai pembohong! Mereka itu berseragam putih. Cerita lain yang disampaikan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Khassam, Multaka Al-Khassam menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu pun menjawab, Saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan. Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi, masuk kelompok mana? Sopir itu pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Ia pun menjawab, Saya tidak tahu. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah ia melihat beberapa pejuang menangis. Kenapa kalian menangis? Tanyanya. Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh, kami menangis karena bukan kami yang bertempur, di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang, jawabnya. Itulah 5 dari 15 peristiwa ajaib di tengah invasi Israel ke Gaza, Palestina. Selain peristiwa ajaib tersebut, bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza, Palestina, yang tidak diketahui oleh publik. Terima kasih telah menonton sampai akhir video, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai berjumpa lagi pada video kami yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!